Kelompok Houthi Yaman saat ini terus menebarkan ancaman ke kapal-kapal Israel maupun kapal yang menuju Israel. Sementara Amerika Serikat mengaku kesulitan menyerang posisi Yaman untuk menghadapi ancaman itu. Pengakuan ini dilaporkan surat kabar Amerika Serikat, Wally Street Journal, yang mengutip pernyataan sejumlah pejabat gedung putih. Menurut sejumlah pejabat Amerika Serikat, salah satu kesulitan dalam menyerang posisi Houthi Asarullah adalah karena banyak sistem persenjataan mereka yang bergerak tidak statis. Sejak pertengahan bulan November 2023, Houthi melancarkan 24 kali serangan ke kapal-kapal dagang di Laut Merah. Hal ini seperti laporan dari seorang pejabat pusat komando militer Amerika Serikat di Timur Tengah, Senkom. Dikutip dari Perse Today, aksi itu tak akan dihentikan sebelum Israel menghentikan serangan ke Gaza. Sementara itu, New York Times Senin lalu mengklaim Departemen Pertahanan Amerika Serikat tengah mempersiapkan serangan ke pangkalan-pangkalan militer Asarullah di dalam Yaman. Konfrontasi militer langsung Amerika Serikat dengan Yaman dinilai sebagai sebuah pilihan yang sulit bagi pemerintahan Presiden Joe Biden. Pemerintahan Biden dibingungkan dengan dua pilihan, menyerang situs-situs rudal dan drone Houthi secara langsung atau menunggu kelompok tersebut mundur. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!